Halo Sobat Lintas TV Kali ini kita akan menuju kawasan wisata alam Sanghiang Kenit Yang berada di wilayah Raja Mandala Kulon, Kabupaten Bandung Barat Saat ini kami masih berada di jalan dari arah Raja Mandala menuju ke Saguli Kita nikmati dulu perjalanan yang cukup mengasihkan ini Terima kasih telah menonton! 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 dan arum jeram Menurut sejarah Sang Hyang Kenit jika merujuk dari sisi bahasa mengandung arti Sang Hyang bermakna tempat menyepi atau bersemedi dan bermakna juga sebagai sosok yang disakralkan Adapun kata Kenit merujuk kepada jenis domba atau kambing berwarna hitam dan mempunyai sabuk warna putih melingkar Dari dua kata tersebut menciptakan juga sebuah mitos bahwa Sang Hyang Kenit adalah lokasi peninggalan para dewa atau sosok yang disakralkan Baiklah sampai disini dulu pembahasan kita kali ini karena kita nanti akan lanjutkan dengan membahas di video berikutnya mengenai goa yang ada di kawasan Sang Hyang Kenit ini untuk sementara sampai disini dulu mengenai wisata alam Sang Hyang Kenit yang berada di kawasan Raja Mandala Kulon Kabupaten Bandung Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton